Hai, penelitian skripsi kamu di Bursa Efek Indonesia atau IDX dan kamu sekarang bingung sektor di IDX sudah berubah? Nah, terus kamu nggak tahu harus cari di mana? Tenang, kita punya solusinya di aplikasi Nginvestive Nah, jadi teman-teman bisa download aplikasi ini di Google Play Store Nah, apa saja fitur yang bakal kamu dapatkan setelah menginstall aplikasi ini? Tunggu setelah yang satu ini Oke, jadi di sini pastikan kalian sudah login menggunakan alamat email dan password kalian Jadi, kalau kalian belum punya akun, silakan daftar akun ya Dan ingat harus verifikasi email ya Oke, selanjutnya jika sudah, kalian langsung masuk saja ke dalam aplikasi Jadi, di sini Coco bakal jelaskan ada 4 fiturnya Yaitu ada fitur Home, Explore, lalu ada Order, lalu ada Profile Nah, jadi di menu Home ini, kalian akan mendapatkan beberapa informasi ya Jadi, di sini ada slide Sektor IDX lama, ada 9 sektor, itu ada pajak, kalian bisa baca Lalu, sektor IDX yang baru, itu ada 12, kalian bisa baca juga di sini ya Selanjutnya, ini adalah fitur yang paling istimewa dan belum ada di aplikasi yang lain Yaitu ada Kamos Investasi Kalian bisa langsung klik saja, yuk belajar sekarang Nah, kalian tunggu sebentar dan kalian bakal diarahkan ke tampilan seperti ini Yuk, mulai belajar istilah investasi dari 0 sampai bisa bersama Nginvesty Nah, kalian bisa scroll, di sini ada huruf A Misalnya, AUM, Asset Annual Management artinya apa Lalu, Afiliasi artinya apa Adiosahat artinya apa Lalu, kalian bisa scroll ke bawah Di sini banyak banget ya Ini ada huruf B Ada huruf C Lalu ada huruf D Ini bisa kalian pelajari secara gratis yang tentunya Ini sampai huruf Z Jadi, dari A sampai Z kalian bisa pelajari semuanya di sini ya Jadi, ini lengkap banget Kalian bisa scroll dulu sampai paling terakhir Nah, oke Jika sudah, kalian bisa klik back Lalu, di sini kalian bisa menemukan Annual Report Jadi, kalian bisa coba klik here Nah, di sini kalian bakal disajikan produk Annual Report khusus di sektornya masing-masing Jadi, misalnya penelitian kalian contoh di sektor Finance Oke, ini berarti AR Sektor 08 Ini sektor Finance Kalian bisa klik, kalian bisa check out Nah, untuk tutorial check out nanti mungkin di video Koko yang satu lagi Ya, kita back dulu Selanjutnya, kita ke menu Explore Nah, di Explore kalian bakal menemukan apa Ya, di sini kalian bisa join grup gratis di kelas Ripsi Online Q&A-nya Koko Lalu, kalian bisa join juga di grup nginvestive basic member Jadi, di sana kalian bisa belajar juga mengenai investasi ya Kalian kalau mau join, tinggal langsung klik here aja Next Wah, kok keren banget sih fitur-fitur dari grup nginvestive VIP member Nah, kalian coba klik Nah, di sini kalian bisa baca Ya, jadi Kalian itu harusnya lagi pusing Bahwa sektor di IDX kok sekarang menjadi berubah Nah, bagaimana kalau misalnya penelitian saya untuk 5 tahun terakhir ya Jadi, tenang kita semua punya solusinya di nginvestive aja Nah, apa itu nginvestive? Nginvestive adalah sebuah startup di bidding Di bidang e-commerce Produk digital and e-course edukasi di bidang perkuliahan dan khususnya di investasi saham ya Nah, apa saja fitur yang akan kamu dapatkan jika berlangganan di grup VIP member? Nah, yang pastinya kalian bisa mengakses file kode saham, nama perusahaan, dan tanggal IPO perusahaan Jadi, bayangin di 9 sektor ya Nah, ini kalian bisa akses semuanya Total perusahaan ini hampir 700an Bayangin, banyak banget ya Nah, ini kalian bisa scroll Nah, ini tanda tanya untuk kode dan tanggal pencatatan Karena kalian belum mengakses berlangganan lah ya Belum berlangganan VIP member Karena nanti semuanya bisa diakses di grup VIP member Itu nanti di telegram ya, teman-teman ya Nah, selanjutnya fitur yang kedua kalian bisa dapatkan adalah lengkap file annual report resmi dari website perusahaan Jadi, kalian nggak perlu khawatir lagi tuh, kalau misalnya Oh, perusahaan ini di IDX belum menerbitkan tahun 2020 loh Nah, tenang, kalian bisa dapatkan semuanya di sini Kalian bisa klik video yang ada di annual report ini Terus, kalian bisa lihat ya Jadi, di sini tuh tampilannya banyak banget Jadi, kalian bisa mengakses semua laporan keuangan tahunan perusahaan Tanpa terkecuali ya Nah, kalian bisa nonton sendiri nanti di sini Kalau udah Nah, ini yang paling istimewa Yaitu, kalian bisa mendapatkan file iktisar keuangan dari periode tahun 2020 sampai 2016 Nah, otomatis ini 5 tahun terakhir ya dari sekarang ya Nah, fungsi dari financial highlight ini sebenarnya bermanfaat banget Karena, kalau penelitian kalian di skripsi itu kan rata-ratanya kebanyakan rasio-rasio ya Jadi, kalian cukup memiliki file financial highlight seperti yang di sini Kalian udah gak perlu khawatir lagi untuk mencari manual Ya, jadi gak perlu lagi tuh yang namanya menghitung atau mencari rumus-rumus untuk mencari rasio ya Nah, ini kalian bisa scroll sampai paling akhir lah intinya ya Nah, sudah kalian klik back Kita klik back Nah, selanjutnya di bawah kalian bisa check out produknya Nah, kalau misalnya kalian gak mau berlangganan yang VIP member ya Jadi, di sini harga file financial highlight per kode saham Kalian bisa klik di sini ya Kalian bisa cari di mana perusahaan-perusahaan yang memang sudah menyeriakan financial highlight-nya dari 2020 sampai 2016 Secara lengkap Nah, untuk harga per kode sahamnya hanya 10.000 rupiah saja Nah, kalian bisa scroll Selanjutnya, kita pindah ke menu order Ya, ini kalau misalnya kalian sudah pernah bertransaksi Kalau misalnya kalian belum berarti memang gak ada Ya Nah, selanjutnya di menu profile ya Seperti biasa Yaitu halaman profile kalian Nah, coba kita kembali ke menu home ya Di sini ada flash sale Ya, ada paketnya Jadi, bayangin semua fitur-fitur yang ada di grup VIP member itu kalian bisa dapatkan dengan berlangganan paket 1 bulan Ya, itu minimal seharga Rp 2.99 Lagi promo Dari harga Rp 3.49 Dan seterusnya kalian bisa lihat di sini Ya Lalu, untuk annual report per sektor itu harganya cuma Rp 99.000 Dan itu gak ada masa waktunya ya Jadi, bisa kalian akses selamanya Bayangin Nah, lalu kalian bisa select lagi Di sini ada fitur yang paling keren Yaitu bisa cek plagiasi Nah, untuk penjelasan lebih detailnya Nanti Koko bakal jelaskan di video yang satu lagi Koko, kalau misalnya HP saya iPhone atau iOS Gimana dong? Apakah bisa? Nah, jadi jawabannya itu masih belum bisa ya Karena aplikasi kita belum tersedia di Apple Store Nah, jadi solusinya bagaimana dong? Tenang Kalian bisa langsung WA ke admin kita di nomor WA 0896 5242 6656 Ya, nanti bakal diarahkan bagaimana caranya Untuk mendapatkan file-file yang kamu butuhkan Ya Oke So, sekian video kali ini Semoga bermanfaat And jangan lupa download Nginvestyuk sekarang juga Da Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya